Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Sahabat semuanya Jumpa lagi kita disini Pada bulan suci Ramadan Yang indah penuh berkah ini Alhamdulillah kita semua masih dalam kondisi sehat Walafiat Buat sahabat semuanya Mungkin ada sebagian yang sakit Semoga lekas sembuh Yang ada masalah Semoga cepat terselesaikan masalahnya Berkat berkah dari Ramadan Selamat menunjukkan ibadah puasa Buat teman-teman yang menjalankannya Dan semoga Kita bisa memaksimalkan Ibadah kita selama Bulan suci Ramadan Alhamdulillahirrohim Sahabat semuanya Di bulan yang suci ini Bagi kita teknisi tentu Tetap ada kesempatan untuk melakukan Berbagai Kebaikan ya Kita bisa Misalnya kita bisa memberikan Potongan harga Bagi customer kita Yang Apa Yang laptopnya rusak mungkin Kita kasih potongan Meskipun kita gak Gak ngasih tau pemiliknya Kalau kita niatnya Motong harganya misalnya Tentu ini ada nilai tersendiri Bagi Allah dihitung ya Pasti dihitung Jadi kita Bisa melakukan banyak kebaikan Tanpa harus diketahui oleh Pemiliknya Ya kita Tentu ada Ada Banyak sekali Bagian-bagian yang bisa kita lakukan ya Sebagai teknisi Mungkin Kalau selain kita Kasih potongan Harga pada customer Tentu niatnya kita Kasih potongan Niatnya kita nyari pahala ya Bukan promosi Kalau promosi Tentu beda lagi nanti Nilainya tentu beda lagi Mungkin kita Ngasih pelayanan gratis Bahkan Atau kita Kita kasih Tambahan pelayanan Yang Ya kita gak harus Menarik biaya Untuk pelayanan tersebut Khusus di bulan suci Ramadan Kita niatkan untuk Memaksimalkan ibadah kita Di bulan suci Ramadan Ini kesempatan Buat kita Para teknisi ya Selain banyak juga kebaikan Yang bisa kita lakukan Yang bisa dilakukan oleh Sahabat yang lain juga Yang bukan naik disi Kita bisa Memaksimalkan Sedekah kita Kita bisa Maksimalkan Bacaan Quran kita Kita bisa Memaksimalkan Kegiatan-giatan Ibadah yang lain Kita lebih rajin Silaturahmi Karena Allah Kita lebih rajin Membantu orang lain Karena Allah Kita Ngasih Solusi Bagi sahabat-sahabat kita Yang punya masalah Misalnya Nah tentu itu Ada nilainya sendiri Dan itu akan Semakin Menyempurnakan Rangkaian Kegiatan ibarat kita Selama Bulan suci Ramadan Insya Allah ya Baik sahabat semuanya Pada video kali ini Kita akan berbagi tips Ini Menjawab pertanyaan Sebetulnya Kenapa Kita membahas tentang Keyboard ya Keyboard dan touchpad Kenapa ketika Keyboard itu Ada beberapa tombol Yang tidak fungsi Dan ternyata setelah Diganti Diganti keyboardnya Tetap aja Tidak ada Perubahan Nah kok Mengarah ke EC Itu kenapa Nah itu keyboard Yang kedua Tosspad Kenapa Tosspad Kalau rusak Meskipun Tosspadnya Mungkin Mungkin unit Tosspadnya Diganti Tapi tetap aja Tidak bisa Kok kita langsung Menuju ke EC Itu tau dari mana Nah itu ya Itu kita akan Jelaskan Menggunakan Skema Bagi teman-teman Yang belum bisa Belajar skema Kita sempat singgung Di beberapa video Kita yang terdahulu Ada beberapa Yang bahas tentang Skematik juga ya Walaupun itu Masih basic Jadi kita lihat Pada skema ini Kita disini Bisa melihat Ini ya EC EC Ini adalah chipset Super input output Kita kenal juga Dengan SIO SIO Atau Chipset IO Itu Kita sudah sering Singgung juga Itu chipset EC Namanya Nah pada Skema ini Ini adalah skema LV6 Ini menggunakan IT8886 Kita bisa lihat Di blok diagram ini Bahwa ternyata Memang keyboard Ini kodenya KB Ini memang Terhubung Secara langsung Dengan EC Nah itu Keyboard yang pertama Kemudian yang kedua TOSPAD Synaptics TOSPAD Pada laptop ini Menggunakan Synaptics TOSPAD nya Ini juga terhubung Langsung ke EC Jadi problem Pada TOSPAD Dan keyboard ini Memang Kalau sulit diselesaikan Itu mengarah Langsung ke EC Itu bisa kita lihat Di skema Dari setiap motherboard Itu Pada semua Jenis motherboard Yang menggunakan Chipset Chipset EC Kita bisa lihat juga Berapa komponen yang lain Yang terhubung langsung Dengan EC ini Disini ada Hole sensor Ini adalah sensor Buka Buka nutupnya laptop itu Jadi kalau laptop nutup Dia mati Kalau buka Nyala lagi Standby itu ya Nah itu ada sensornya Kita kenal dengan Magnetic sensor Kita kenal dengan Wall sensor ya Hall sensor itu Itu menggunakan Transistor Magnetic Nah dimana Pada frame Frame Layar laptop itu Disana terdapat Magnet kecil Yang magnet itu Ketika ditutup Dia mendekat Posisinya tepat Mendekat Di atasnya Transistor Sensor magnet Jadi Menyebabkan Transistor Tadi bereaksi Yang reaksinya Nanti akan Dioleh oleh EC Untuk Membuat laptop itu Jadi standby Nah jadi yang mengolah adalah Chipset EC Demikian juga kita lihat Disini ada baterai Baterai itu terbaca oleh EC juga Charger Kita Kita tahu bahwa Antara Block charging Dan Block charging Di Di block Explorator Itu kan ada Beberapa poin Dari baterai Yang langsung Dibaca oleh EC Selain Dibaca juga oleh IC charger Jadi ini terhubung Langsung ke EC juga Jadi EC itu juga Membaca kondisi Baterainya Ini laptop ini Baterainya ada gak Baterainya apa Merknya Terus Kapasitasnya gimana Nah itu EC tahu Kita tahunya Dari skema ini Kemudian ada juga Disini CPU PTC Circuit Ini adalah Sensor suhu Sensor suhu Disana kita 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 bisa tahu Salah satu fungsi Dari PTC Ini adalah ketika Suhu dari CPU Atau prosesor Itu sangat tinggi Apa yang akan dilakukan Oleh laptop Nah tentu Kalau over Temperatur Nanti laptop ini Harus Dibikin Mati Biar aman Biar CPU nya gak jebual Gak terbakar ya Maka sensor ini Juga terhubung Dari skema ini Kita bisa lihat Terhubung juga Langsung ke EC Karena kita tahu Bahwa untuk Mematikan laptop Itu ada Tombol power ya Tombol power itu Langsung ke EC juga Ya Jadi EC bisa mematikan Laptop secara Menyeluruh Makanya Sensor dari Suhu CPU ini Juga terhubung Langsung ke EC Ini juga ada Thermal sensor Ini sensor suhu CPU PTC Ini khusus ke Place near CPU Ada di dekat CPU Ini khusus sensor Temperatur dari CPU Ini ada juga Thermal sensor Ini sensor suhu Dari beberapa Komponen yang lain Kita tahu Di sana ada Ada Yang bisa Dideteksi oleh Laptop itu Kalau kita pakai Aplikasi itu ya Di sana ada Temperatur CPU Ada temperatur GPU Yang kita kenal Dengan VGA Kemudian ada Temperatur Matterboard Secara menyeluruh Kalau di ThinkPad Itu malah lebih banyak Itu sensor Suhunya itu Ada banyak sekali Dia ada di dekat Processor Ada di dekat VGA Ada sendiri Di dekat chipset Juga ada Biasanya kalau laptop Yang build up Itu lebih banyak Sensor suhunya Yang jelas Dengan skema ini Kita bisa lihat Bahwa Beberapa Blok komponen Mana yang terhubung Langsung dengan EC Nah dari ini Kita nanti bisa Memiliki Arah analisa Ketika kita Arah analisa Lebih Terarah Analisa kita Ketika kita Melakukan Proses analisa Pada kerusakan Di bagian terbentu Di laptop Baik sahabat semuanya Ini tentang Keyboard Dan Tospad Tadi Kemudian satu lagi Tips ini Buat teman-teman Yang sedang Memperbaiki laptop Asus Asus Khususnya Asus Kenapa? Karena sering terjadi Asus yang Tombol powernya Ada di keyboard Ini biasanya Kalau laptop ini Suka Tidak bisa Dinyalakan Atau Suka Dinyalakan Muncul Sampai logo Habis itu Mati lagi Nah itu Kemarin juga Ada yang bertanya Di kolom komentar Itu Sahabat bisa Coba Untuk Menyalakan Laptopnya Tanpa Menggunakan Keyboard Jadi kita Lepas dulu Kita buka Laptopnya Kemudian Kabel Flexible Dari keyboard Kita lepas Tentu Kita harus Tahu Disana Ada pin Tombol power Di keyboard Biasanya Di Socket Keyboard Di paling Pinggir Ada pin Untuk Tombol power Kita bisa Menyalakan Laptop Dari situ Kalau Ternyata Tanpa Keyboard Laptopnya Berjalan Normal Dan ini Sering Terjadi Ini Berarti Menunjukkan Bahwa Laptop itu Keyboard Rusak Nah Solusinya Kita harus Mengganti Keyboardnya Dengan Keyboard Yang Baru Ini Sering Membuat Pengguna Laptop Atau Bukan Teknisi Pemula Yang Bermafal Biasanya Suka Bingung Ini Kenapa Laptopnya Kok Itu Kadang Analisanya Langsung Menuju Ke Matterboard Lupa Nggak Cek Dulu Keyboard Pas Begitu Dibungar Kok Nyala Normal Dipasang Lagi Kok Nggak Bisa Lagi Kadang Kalau Kita Gupoh Gupoh Itu Panik Biasanya Kita Suka Bingung Apa Penyebabnya Semoga Tips Ini Bermanfaat Ada Dua Tips Ini Semoga Bermanfaat Terima Kasih Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Semoga Semua Amal Ibadah Kita Diterima Diterima Dari Thank you For Watching Buat Teman Teman Yang Dari Luar Insya Allah Kita Akan We Will Active The CC We Will Active The CC So You Can Choose Your Own Language Thank You For Seeing Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh